Intro Kawan aneka berita karimata 2023 Rangkuman berita utama selama tahun 2023 Akan segera tersaji ke ruang dengar anda Bersama saya Lumi Lukman Aneka berita bulan Oktober datang dari Kabupaten Sampang kawan 7 orang warga dari 2 desa di Sampang mengalami luka Akibat sebutan senjata tajam setelah terlibat perkelahian Berikut informasi selengkapnya Sejumlah warga desa Benyumas dan desa pekalongan Kabupaten Sampang Terlibat perkelahian pada selasa 3 Oktober 2023 Sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Hal itu dikonfirmasi oleh Ibda Sujanto Kasih Umas Polres Sampang Yang menyebut dari peristiwa itu Ada 7 orang mengalami luka akibat senjata tajam Dan dilarikan ke IGD Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Mamadzin Sampang untuk menjalani perawatan Benar pada hari selasa tanggal 3 Oktober 2023 Pukul 19.30 telah terjadi perkelahian Yang terjadi di desa pekalongan Kejamatan Kota Kabupaten Sampang Dan saat ini berkara dalam proses penyelidikan Seperti Sampang Kita tunggu selesai bagaimana Selang sehari berikutnya Kata Ibda Sujanto pada Rabu 4 Oktober 2023 Perwakilan kedua desa melakukan pertemuan Di Mapolres Sampang Untuk upaya penyelesaian secara kekeluargaan Sekiranya jam 10 pagi Terjadi pertemuan di antara dua desa tersebut Di Bores Sampang yang diinisasi oleh Bores Sampang Yaitu PJ Kades Banyumas dan Pekalongan Dengan diadiri oleh Mus Bika, Mus Bida Yaitu yang diadiri oleh Kapolres, Dandim dan Sekda Sampang Serta beberapa tokoh yang berkoponten Atau yang terlibat yang ada katanya dengan perkara sebut Untuk melakukan pembahasan terkait masalah yang terjadi Dan dibasepakati bahwa hasil pertemuan tadi itu Bahwa permasalahan akan diselesaikan secara kekeluargaan Meskipun selesai secara kekeluargaan Polres Sampang tetap melakukan penyelidikan lebih lanjut Hasilnya pada Senin 9 Oktober 2023 Ada empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka Sementara kasus ditangani Polres Sampang Bekerja sama dengan Pol Dajatim Dalam proses penyelidikan Tidak bisa kita buka di teman-teman media Karena demi kelancaran proses penyelidikan Jadi cukup dijelaskan bahwa empat orang telah diamankan Tidak usah lagi ditanyakan dari kubu mana-kubu mana Dari desa mana-dese mana yang jelas Jadi presidivis tersebut sudah diamankan Empat orang dan penanganan ditangani oleh Kerimung Pol Dajatim Diketahui motif awal perkelahian tersebut Karena kesalahpahaman muda-mudi soal perempuan Perkelahian menyebabkan 7 orang mengalami luka sabetan senjata tajam Masing-masing inisial M, F, U, W, D, H, S, dan A Terdapat beberapa orang-orang yang mengalami luka-luka Sebanyak 7 orang Di antaranya inisial M, F, U, W, D, H, S, dan A Korpa tersebut berasal dari dua desa Yaitu dosa Pekalongan dan desa Banyumas Bahwa periswa tersebut terjadi Awalnya terjadi adanya kesalahpahaman muda-mudi Terkait masalah perempuan Sehingga berujung terdadinya perkelahian Kawan masih dari Kabupaten Sampang Mobil seorang kiai di desa Pau Palai Kecamatan Ketapang Sampang Dibakar oleh oknum tidak dikenal Berikut informasi selengkapnya Polres Sampang menyelidiki peristiwa terbakarnya Mobil milik kiai Ahmad Bahri Asal desa Pau Palai Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang Yang terjadi pada minggu 15 Oktober 2023 Sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat Mengetahui hal itu Ibda Sujanto Kasiumas Polres Sampang bilang Pihaknya melakukan olah tempat kejadian perkara Dan meminta keterangan dari pemilik kendaraan Maupun saksi-saksi Dari Polres Sampang, walaupun tidak ada laporan Tetap mendatangi lokasi Dan melakukan olah TKP Kita belum bisa memberikan keterangan Terkait bagaimana peristiwa terjadi Karena hingga saat ini Belum ada pihak yang melaporkan atas peristiwa itu Jadi kronologis secara utuh Kita belum mendapatkan Dari keterangan dari pihak pemilik kendaraan Maupun dari satu saksi yang lain Kita dijelaskan bahwa Kita belum melakukan pemeriksaan Karena belum ada pihak-pihak yang melaporkan Atau melakukan atas peristiwa itu Kita tahu bahwa terjadi Mobil terbakar di Desa Bepulalauk Walaupun tidak ada laporan Tetap kita melakukan olah TKP Hingga saat ini Tugas masih ada di sana melakukan olah TKP Hanya pemilik namanya Ahmad Bari Namun hingga Senin 23 Oktober 2023 Penyelidikan kasus tersebut Masih belum menemui titik terang Pasalnya Polres Sampang Perlu menunggu hasil dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Mobil itu sekalam dalam proses penyelidikan Yaitu melakukan pemeriksaan para saksi Termasuk pemilik kendaraan Sampai lalu menunggu hasil uci lab Artinya penyembob dari kendaraan tersebut terbakar Masih dilakukan penderitaan atau uci lab di Polda Jawa Tim Nanti kita tunggu saja hasilnya bagaimana Nanti akan kami sampaikan berikutnya Mobil yang terbakar jenis minibus Merak Toyota Avanza warna hitam Tahun 2011 Dengan nomor polisi L1520VC Terima kasih telah menonton!